Intro Menangkap ikan dengan cara tradisional mempunyai kelemahan Tetapi kelemahan itulah yang menjadikannya kelebihan Karena habitat dan populasi ikan tidak terganggu Oh ya, namaku Denny Aku menguasai berbagai macam cara menangkap ikan Karena itu, teman-teman memanggilku Denny Manusia Ikan Hei, sahabat ikan Lihat tuh, teman-teman kita sedang apa ya? Waduh, kok pada beradu dengkul sih? Emangnya ngesakit ya? Sekarang ia beradu dengan anak yang lainnya Kok mereka pada berani ya? Aduh, aduh, aduh Eh, hati-hati ya Jangan sampai ada yang terluka Hei, sahabat ikan Itu dia, Kak Denny Dia sedang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat Wah, asik sekali nih Hmm, kira-kira Kak Denny mau kemana ya sekarang? Kita ikuti aja yuk petulangannya hari ini Uh, 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 uh Ternyata, Kak Denny sedang menuju ke Dusun Sade Ini adalah tempat perkampungan suku Sasak Yang merupakan penduduk asli Lombok Batur Talib Eh Denny, belum pikir kabar situ? Salah, Batur Talib Wah, aku jadi penasaran nih Seperti apa ya? Kehidupan masyarakat Sasak Ternyata, Kak Denny kenal dengan salah satu penduduk Dusun ini Namanya adalah Talib Batur Talib akan menemani Kak Denny berjalan-jalan di perkampungan Sasak Dia juga akan menjelaskan banyak hal tentang kehidupan suku Sasak Mulai dari rumah adatnya Tradisinya Sampai mata pencariannya Ruang-ruang atas itu, itu lumbung Naiknya pakai tangga Terus Di dalam itu cuma ada satu ruangan Tempat padi Jadi tidak dipakai Jadi kalau yang ini Yang tinggi ini lumbung Jadi ini tempat padi Satu lumbung untuk 5-6 kakak punya Dan ini bisa dikatakan simbol dari Lombok Dan ini apa kalau bahasa kami disini bahasa daerahnya Alang Oh, ternyata rumah mereka yang berbentuk lumbung ini adalah simbol dari Lombok Ruangan saja di dalam, satu kamar Kalau ini rumah, kenapa ini ada kotoran kerbau ya mas? Jadi kotoran kerbau itu untuk membersihkan rumah Dan juga berfungsi kalau mereka disini mengadakan upacara-upacara adat Misalnya upacara ritual Lantai rumah yang mau dipakai tempat acara itu Paling tidak harus dipel pakai kotoran kerbau Dan itu diwajibkan Wah, ternyata kotoran kerbau dan pintu rumah yang rendah itu ada maknanya lah Menarik sekali ya Dan leluhur mereka yang sudah meninggal dunia akan balik Oh, untuk mensucikan dan menghormati leluhurnya Menghormati leluhurnya Ini kenapa bangunan pintu rumahnya rendah sekali itu? Jadi kalau pintu rumahnya rendah begini Supaya kalau masuk menunduk menghormati dari pemilik rumah Nah, jadi kita lebih refleks untuk yang apa? Yang lebih tua gitu Ini dia Mata pencarian penduduk sasa Yaitu membuat kain dan songket Mata pencariannya biasanya apa mas? Kalau mata pencariannya mereka disini bertani Tapi bertaninya cuma sekali setahun karena tak ada hujan Ini kalau untuk kain-kain seperti ini Jadi kain tenun ini juga bagian dari penghidupan mereka Jadi ini sebagai aktivitas sehari-hari Itu untuk perempuan Ternyata penduduk hasil perkampungan ini Terutama perempuan loh Terampil sekali ya dalam menenun Jadi ini setelah mereka menjual hasil kerajinan tenun Seperti songket, sarung, bed cover juga Dan ada juga buat hiasan dinding, teplak meja Jadi baru ada kemajuan penghidupan mereka Artinya anak-anak mereka sudah bisa pada sekolah Sedangkan disini kalau yang generasi tuanya Kebanyakan tidak bisa bahasa Indonesia Oh bahasa daerah Bahasa daerah ya Bahasa Sasak itu bahasa daerahnya Makanya disebut suku Sasak Karena bahasanya orang sini Bahasa Sasak begitu Nah kalau ini alat apa nih? Alat mental benar Kalau bahasanya disini Arah Nah kalau yang ini apa? Jadi ini sebelum dimasukkan ke alat tenunya Dia masukin kayak ini dulu dan disini segala macam motif maupun tulisannya akan diatur disini Dan ini nama alatnya ane-ane Jadi ini namanya arah Kalau ini ane-ane Tepat pengaturan untuk membuat segala motif maupun tulisan Kalau untuk hasil kerajinan ini seperti songket, kain, selenang itu kisaran varianya? Berkisarannya bervariasi mas Jadi bisa sampai 250 untuk satu setnya Terus ada yang 200 untuk satu set Sedangkan sarung-sarung yang ditampas lenda Berkisar sampai 100 ribu 100 ribu Iya 100 ribu Dan ini dijadikan untuk penghidupan mereka disini Boleh kita jalan lagi ke sana? Nah kita lanjut silahkan Oh iya sahabat ikan Dusun Sade ini juga sudah menjadi tempat usate loh Banyak turis lokal maupun asing yang berkunjung ke sini Karena tempat ini kental sekali dengan nuansa tradisionalnya